3, 2, 1 kalau sekarang Race Around Java itu lebih kepada endurance. Kita ngobrol-ngobrol nih bagaimana persiapan beliau ketika Race Around Java itu berlangsung, terus apa aja yang harus dilakukan mungkin suatu saat juga. Ini mungkin jadi rutin ya? Ini yang pertama kali ya, Umay? Ya, tahun pertama yang aja diselenggarakan dan kayaknya bakal rutin tiap tahun akan diselenggarakan. Nah itu boleh cerita si Race Around Java ini rutinnya berapa kilometer, ada tengah waktu harus selesai dalam berapa hari, tantangannya di mana yang dari rute yang dilalui itu yang paling berat di mana? Oke, nah ini Race Around Java ini dimulai startnya dari Jakarta dan finish di Jakarta lagi. Ini mengelilingi Pulau Jawa sejauh 3.000 kilometer. 3.000 kilometer. Start awal dari Jakarta itu ke arah barat dulu, ke pantai Anjar, Carita. Dari situ turun ke bawah sampai ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu nanti naik sedikit ke Setabumi, Cianjur, terus turun lagi ke bawah ke Sindambara. Dari situ terus pinggir pantai sampai Pangandara. Pantai Selatan berarti ke pantai Selatan? Ya, pantai Selatan. Dari Pangandara naik sedikit, Kali Pucang terus ke Cilacak. Dari Cilacak, pinggir pantai lagi, di situ ke pantai Ayah naik sedikit, tanjakan di situ langsung masuk ke jalan Denles yang pinggir pantai yang lurus terus. Sampai ke Jogja. Masuk Jogja, naik sedikit, kota Jogja nanti turun lagi ke Pacitan. Pacitan sampai ke Tergalek. Tergalek nanti terus pantai Puger itu nanti naik ke Jember. Dari Jember turun lagi nanti sampai ke Banyuwangi. Nah, dari Banyuwangi naik ke atas sedikit, ke Gunung Ijen. Gunung Ijen terus turun Bondowoso. Bondowoso naik ke Pantura, ke Perbolinggo. Perbolinggo turun lagi ke Solo, Surakarta. Dari situ masuk Magelang. Magelang terus ke Wonosobo. Wonosobo terus ke Purwokerto. Purwokerto terusnya ke Majenang. Majenang masuk Banjar, udah Jawa Barat. Terus ke Tasik, Garut, Bandung. Oh jalur tengah ya kan? Iya, jalur tengah. Bandung naik ke Tangkuban Perahu, turun Purwakarta, Cikarang. Udah sampai Jakarta. Itu rutenya yang dilalui. Bang Egi berapa lama itu ditentu? Saya menempuh itu 15 hari. 15 hari. Dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 20 Juli. 6 Juli sampai 20 Juli. Nah bedanya yang kan kalau turun Jawa balapan ya. Kalau ini kan endurance ya. Ada perbedaan yang pendasar ya kalau antara endurance. Betul. Nah kalau turun Jawa ini balapan benar-benar full speed. Dan full support. Jalanan di clear-kan sama Vanitya. Tidak ada yang gangguan dari kendaraan lain. Terus per etapa juga. Kalau turun Jawa ini misalkan hari pertama berapa ratus kilo. Biasanya sih antara 100 sampai 200 kilo. Ya start sampai finish udah istirahat masuk hotel. Terus hari berikutnya start begitu lagi. Nanti dari kota selanjutnya ke kota mana. Sampai beberapa hari biasanya turun Jawa. Sekitar 3 sampai 6 hari biasanya. Nah itu. Dan diambil pemenangnya dari waktu tercepat secara keseluruhan. Nah kalau restrum Jawa ini. Ini tipikalnya ultra endurance. Ultra endurance. Dan non-supported. Ini tidak boleh ada bantuan dari siapapun. Nah itu di jalan nggak di clear-kan juga ya. Jadi sendiri-sendirian gitu. Ya udah. Berangkat bareng tapi ya. Berangkat bareng. Di Jakarta bareng. Terus di jalan. Kalau yang peserta solo. Atau sendirian. Itu nggak boleh ada kerjasama dengan peserta lain. Misalkan saling tempel. Berkerumun gitu. Bikin peleton. Di situ nggak boleh. Kecuali yang pairing. Pairing juga hanya sampai berdua. Ya pairing berdua. Nah dari dua orang ini boleh. Terus-terusan. Dia saling gantian. Narik pasing. Dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau yang solo. Itu nggak boleh ada. Berkerumun atau bergabung dengan yang lain. Nah kalau rusak misalnya sepeda. Harus dibenerin sendiri. Misalkan Bancor atau gimana. Harus dibenerin sendiri. Baiknya memang dibenerin sendiri. Kalaupun perlu bantuan. Itu bisa menggunakan jasa bengkel. Di sekitar. Tapi harus bengkel umum. Ya bengkel umum. Nggak boleh bengkel yang dipanggil temannya. Temannya. Oh ini bengkel saya rusak. Terus temannya datang. Nggak boleh. Jadi harus nyari di sekitar. Kalau misalkan rusaknya fatal. Harus diangkut lagi ke mobil. Misalkan ke motor. Boleh itu. Boleh. Tapi nanti setelah perbaikan sepedanya. Harus balik lagi ke titik yang tadi usah. Oh titik yang tadi dijeput tadi dimananya. Oh gitu. Terus itu mulai lagi. Guas lagi. Itu boleh. Memang aturannya tidak seketat seperti bentang Jawa. Kalau bentang Jawa ada aturan-aturan yang straight banget. Seperti kayak misalkan baju ganti atau vitamin. Vitamin kita kehabisan. Kalau diambil dari start sampai ke finish. Kan beratnya bawaan. Vitamin banyak banget. Nah ini kita bisa kirim sebagian vitamin kita. Misalkan ke checkpoint 1 misalkan. Oh jadi itu berinti di situ. Ngambil. Di situ aja. Diambil di situ. Masukin. Jalan lagi. Nanti checkpoint 2 kita mau ambil lagi vitamin. Ya kirim lagi ke sana. Nanti diambil lagi di checkpoint 2. Bisa seperti itu. Kemana itu 15 hari? Ya. Cek cut off timenya 15 hari. Nah ada yang beres sebelum itu nggak? Banyak. Yang paling awal peserta pertama menyentuh garis finish itu. Itu peserta relay. Ada peserta relay yang 4 orang. Emang beda-beda kategorinya? Betul. Jadi ada kategori solo. Pairing. Terus relay. Beda-beda kalau solo sendiri ya? Ya. Kalau solo sendiri pairing berdua. Kalau relay ada yang 2 orang dan ada yang 4 orang. Beda-beda. Kalau 2 orang itu dia dari start sampai ke CP2. Orang pertama. Nanti di CP2 diganti sama temennya. Sampai ke finish. Tapi kalau yang 4 itu dia per CP. Dari start sampai CP1 udah beres dia. Nanti ganti sama orang lain lagi temennya. Dari CP1 sampai ke CP2. CP2 ganti lagi orang sampai ke CP3. CP3 ganti lagi sampai finish. Itu yang 4. Nah yang peserta yang paling duluan nyampe itu. Peserta yang relay 4 orang itu. Karena waktunya mereka kan pendek-pendek ya. Energi juga berbagi ya. Energi juga berbagi ya. Tenaga masih kuat. Kuat ya. Tapi yang paling luar biasa kemarin ada peserta cewek. Ya dari Bandung. Namanya Citra. Kalau saya sih manggilnya Ujang. Ujang Citra. Karena tenaganya badak kayak laki-laki gitu. Waduh. Ya. Orang Bandung. Ya. Dia peserta solo. Pertama nyampe. Setelah yang relay tadi. Itu luar biasa. Memang dari awal dari start sampai Banyuwangi itu bersaing terus sama saya. Saling susur. Dan kebetulan dia itu kuat di endurance. Sama kuat ngehan tidurnya. Nah kuat ngehan tidurnya. Kan perjalanan maksimal dibatasi sampai jam waktu jam berapa gak? Kan misalnya dari pagi berangkat gitu ya. Terus di stop sampai berapa ratus kilo. Atau sesuai jam sudah malam. Jam 8 malam udah berhenti tidur atau gimana? Itu bebas. Itu strategi masing-masing. Berserah mau ngapain. Mau gak tidur selama 3000 kilo juga. Kalau mau pun boleh. Boleh. Nah kebetulan strategi yang saya pakai itu saya melakukan seperti ini. Jadi dari start pagi. Biasanya jam 5 ke startnya. Saya sampai jam 10 malam. Batasnya. 10 malam masuk ke penginapan atau apapun gitu ya. Hotel kayak apa. Nah disitu beres-beres-beres. Biasanya saya nyuci baju dulu. Karena pakaian yang saya bawa hanya yang dipakai. Sama cadangan satu. Saya gak mau di perjalanan itu dalam keadaan baju kotor, lengket dan sebagainya. Saya pengen beres kalau pagi. Jadi saya masuk penginapan jam 10 malam. Beres-beres-beres nyuci. Jam 11 tidur. Bangun-bangun saya jam 4. Jam 4 bangun beres-beres lagi. Jam 5 saya jalan lagi. Nah itu hampir setiap hari saya lakukan itu. Tapi memang tidak ada beberapa hari yang miss dari situ. Karena beberapa hal. Nah itu yang saya terapkan strateginya. Sementara teman saya itu citra melakukannya tidak seperti itu. Dia kuat nahan tidurnya. Dalam sehari tidurnya paling lama dia 2 jam. Paling lama. 2 jam. Bisa tidur cuma setengah jam. Satu jam gitu kan. Dia cuma ngambil istilahnya power nap lah. Untuk mengembalikan kebugaran tubuh saja. Itu memang ada ya trik-trik seperti itu ya. Cukup tidur gak usah lama tapi efektif gitu ya. Ya betul. Nah ini memang strategi ini biasanya sangat jitu untuk orang-orang yang sudah pengalaman di ultra cycling ya. Ultra endurance. Nah sekarang juga kebetulan lagi ada event transkontinental di Eropa sana. Ada orang Indonesia yang ikutan. Bembeng namanya. Bambang apa ya namanya. Tapi dipanggilnya Bembeng. Ya itu selama 36 jam pertama. Itu cuma istirahat ya. Istirahat sejam 45 menit. Wah sejam 45 menit ya. Ada yang peserta lain. Dalam 36 jam. Itu cuma 8 menit loh istirahatnya. Istirahatnya. Itu gak tau peserta dari mana. Berhenti bosehnya berarti? Berhenti bosehnya istirahat itu? Ya. Berhenti goes. 8 menit. Ya dia gak tau cuman ngisi air doang. Atau minum doang. Atau apa gitu. Rupanya cuman 8 menit. Tak pantau seperti itu. Dan saya liat Bembeng juga gak tau itu tidur. Atau cuman makan doang. Atau gimana gak tau. Nah itulah tipikal. Endurance. Endurance. Ultrasighting seperti itu. Itu jaraknya yang disana 4200 km. Nah sementara yang di RAJ ini 3000 km. Nah ini seperti yang disampaikan oleh foundernya RAJ. Om Zaki Wardana. Dia juga salah satu pelaku ultra indurans. Ikut juga kemarin? Enggak. Dia sebagai penyelenggara dia. Nah dia pernah juga ikutan Transamerika ya. 6600 kilo gitu. Nah dia udah jago lah. Tengah bayang. Suhunya di Indonesia. Suhunya ultra indurans. Nah ini kata beliau. RAJ ini sebagai apa ya. Sekolahnya lah untuk orang-orang yang ingin menggeluti dunia ultra indurans. Kalau sekolahnya mah ini tuh masih TK katanya. Aduh gitu? Karena di luar negeri sana. Jarak-jaraknya edan-edan. Gila-gila. Ada yang 4000, 6000. Bahkan lebih dari. TK-nya aja udah 3000. Pak Ud deh. Pak Ud dulu deh. Pak Udnya yang seribu marahku. Nah dari dulu tuh yang tadi kan. Yang terberat yang mana? Ya betul. Nah ini tuh banyak ya. Terberat. Tergantung kondisi sih sebenernya. Karena kontur, karena udara atau apa tuh biasanya? Ya konturnya memang. Konturnya dan kondisi badan tentunya ya. Lelah ya. Awalnya saya merasa berat itu pas di jalur dari Pelabuhan Ratu ke Sindang Barang. Pelabuhan Ratu. Ya awalnya gitu. Tapi begitu kesana, uh ada lagi. Saya nemukan momen yang paling berat itu dari Pacitan sampai ke Trenggalek. Itu memang untungnya saya melalui rute itu di siang hari. Dari pagi sampai siang. Siang. Itu dalam 100 km, elevasi gennya itu 2500. Jadi tinggi banget gitu. Wah aduh. Memang nanjak turun. Angin gak gede gitu pas daerah pegunungan itu ya. Tapi itu dalam 100 kg elevasi segitu tuh itu berat banget. Berat banget. Berat banget. Berkali lipat daripada kalau kita goes ke Tangkuban Prabu gitu ya. Itu paling cuman 900 ininya elevasi gennya dari Bandung ya. Nah ini 2500. 2500 dalam 100 kg gitu. Itu kerasa banget. Itu di nafasnya ya atau apa yang biasanya beratnya ketika? Ke kaki ya. Ke kaki sama stamina itu muras banget gitu. Muras banget. Tapi ternyata setelah itu ada lagi yang lebih berat. Oh banyak lagi kira-kira banyak. Banyak kira-kira udah beresnya itu. Justru pulang dari ini pulang dari arah timur. Kita kan sampai Banyuwangi ya. Ujung timur. Nanti dari Banyuwangi ke barat lagi ke Jakarta. Itu ngelewati jalur tengah. Tengah Pulau Jawa. Nah itu tanjakannya Banyuwangi semua itu. Awal Banyuwangi ketemu Ijen. Ijen itu yang pertama kali saya bayangkan itu paling horor. Karena kebetulan nih hari ini tour Ijen ya. Tour Ijen Banyuwangi baru finish hari ini. Nah mereka yang balapan saja. Pembalap yang sudah pro. Banyak pembalap dari luar negri. Ada juga yang didorong di tanjakan itu. Nah saya bayangin wah gimana kita yang udah ngejalanin ribuan kilometer disana kan. Dari Jakarta ke Banyuwangi itu udah 1.700 kilo kita tempuh. Energi sudah lumayan ya terkuras. Energi sudah banyak terkuras gitu. Nah disitu kita harus melahap tanjakan Ijen. Wah itu luar biasa saya bayangin. Ini pasti didorong. Dan memang betul saya dorong disitu. Tapi karena kebetulan ini saya pas mulai lagi dari Banyuwangi. Saya habis melipir dulu ke Bali kemarin 3 hari. Oh main dulu lah ya. Jadi press. Press ininya. Kondisi pising saya. Tapi gak sepedaan kan ke Balinya kan? Enggak. Kembali gak sepedaan lagi sangat-sangat. Ya kebetulan saya ada ya sesuatulah yang ini saya lakukan disana. Terus balik lagi dari Banyuwangi. Melahap tanjakan Ijen. Jadi tidak seseram apa yang sebelumnya saya bayangkan. Tapi memang berat itu. Saya juga sempat dorong itu beberapa kali. Tapi karena press sayangnya jadi gak terasa berat. Seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi abis itu. Wah itu baru horor terjadi disitu. Kenapa? Hari berikutnya saya kan sampai apa ya. Dari Ijen itu tidur di Besuki. Pantai Utara ya. Pantai Utara sebelum Probolinggo. Nah dari Besuki saya ngejar window time lah istilahnya. Mereka menyebutkan window time di checkpoint 3. Itu harus sudah sampai hari Rabu jam 10 pagi. Sementara saya hari Selasa mulai dari Besuki jam 5 itu masih menempuh jarak 444 kilo ke CP3. Nah itu yang saya pikir wah saya bakalan kalong nih ngalong. Kalong gak tidur nih. Karena kalau saya tidur itu bakal window time-nya kalau kekejar. Sebetulnya panitia tidak setegas itu. Maksudnya masih boleh melanjutkan perjalanan di RAJ ini. Tapi hanya tidak mendapatkan cap dan tanda tangan dari panitia disitu. Sebagai peserta yang memenuhi waktu lah. Window time-nya gitu. Itu kan cuma target diri ya. Target diri saya disitu. Wah ini kurang abdol kalau saya gak sampai ke situ. Harus dicap. Saya kejar disitu. Dan kebetulan. Dari situ dari Besuki itu ke Probolinggo. Terus terun ke Madiun. Dari Madiun itu nanjak ke Cemorosewu. Nah itu tanjakannya 40 kilo. Elevasinya lumayan itu. Elevasinya lumayan. Gradiennya ada yang lebih dari 30%. Bayangin 30%? Dorong aja ini kaki sampai ngesot disitu. Dorong aja ngesot. Ngesot. Sepeda udah di atas gini kan dorong. Di sepeda kan kembolannya banyak. Bawa baju segala macem kan disitu. Oh tetap bawa ya gak disimpen di cekpoin-cekpoin ya? Iya. Harus ada yang dibawa gitu kan. Karena ya terbatas juga kita nyimpen sesuatu di cekpoin gitu. Nah itu yang paling horor. Yang saya rasakan. Gowes paling melelahkan seungur hidup saya ada disitu. Sebelumnya saya pernah merasakan kelelahan yang sangat-sangat lelah. Waktu saya Gowes dari Bandung ke Pangandaran. Balik lagi ke Bandung. PP dalam satu hari. Saya start dari jam 5 subuh sampai jam 2 subuh. Jam 2 malam. 2 malam sampai sana? Iya. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun kemarin itu saya lakuin. Tidur sebentar? Ya ada tidur-tidur sebentar 15 menit. Oh gitu? Langsung balik lagi? Iya. Langsung balik lagi. Nah itu adalah pengalaman Gowes paling capek yang pernah saya alami. Tapi yang ini pas RAJ ini wah ini paling capek. Dan paling menguras energi gitu ya. Karena jaraknya yang jauh. Terus elevasinya luar biasa. Gradiennya luar biasa. Dan dinginnya itu. Yang saya nggak tahan juga itu salah satunya dingin. Karena saya harus nyampe ke puncak Cemorosew itu baru jam 4 subuh. 4 subuh. Dan kondisinya kalau... Berarti malamnya juga tersepeda ya ke sana? Iya. Dan kondisinya jam 4 subuh itu kalau misalkan ada alat pengukur suhu. Mungkin itu dalam keadaan minus derajat. Tangan saya udah beku. Baju basah sama keringat. Nah untungnya keringat saya selalu ucur gitu ya. Selalu keluar. Karena makan dan minum saya selalu saya jaga. Selalu ada makanan. Jadi keringat terus. Baju juga basah. Berarti teman tetap nyasih minum biar nggak dehidrasi juga ya kalau... Betul. Betul. Itu yang menjaga stamina kita tetap ada. Laptopon gitu. Tapi memang ya itu terkuras banget di situ. Dan saya baru tidur jam 4 subuh terus jam 6 harus bangun. Jadi total-total saya cuma tidur satu sengah jam lah waktu itu. Kebetulan waktu dingin itu hanya ada warung di situ yang buka. Di pas puncak Cemoro Sewu itu di Bunderan ada warung satu-satunya yang buka. Saya ke situ dan kebetulan masih bisa pesen indomie rebus di situ. Saya makan indomie. Tapi warung beneran kan? Warung beneran kan? Warung mistis. Disitu saya makan dulu. Setelah makan baru saya tidur. Dan kebetulan dingin. Untungnya saya bawa ini emergency blanket. Nah disitu itu kan dari aluminium foil ya. Saya udah bungkus aja sampai ke leher ini. Jadi suhu tubuh saya gak keluar ke situ. Anget meskipun baju saya basah di situ. Saya paksain tidur. Dan kebetulan tidur saya emang gampang. Apalagi udah capek gitu ya. Kalau misalkan gak capek juga. Kalau saya nempel di kasur. Ya biasanya semenit dua hari udah langsung ngorok. Bagi kalian gitu tuh. Ini endurance yang baru pertama kali selama itu. Atau pernah berhari-hari sebelumnya? Yang paling jauh baru kali ini saya. 3000 kilometer ini baru kali ini. Sebelumnya saya paling jauh hanya 600 kilo. Itu di Audax yang waktu di Jogja tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah bagi teman-teman GOES nih. Salah satu mungkin teman baik. Ketika mau memulai endurance ya. Apa sih yang harus dilatih? Kan seminggu tuh berapa kilometer yang harus ditemukan untuk melatih. Endurance ya kan bukan kecepatan sebenarnya ya. Nah ini teman-teman dari teman baik ada Kang Bugi sama Kang Pepi. Paling jauh seberat kilo? Aduh sehari paling masih puluhan kita mah karena di kota ya. Banyaknya itu kita di kota paling suka. Karena kita mah rumah di daerah selatan. Jadi satu kilo udah nemunanjak kalau kita makan. Karena rumahnya di deket gue dulu. Jadi emang jarang jauh-jauh gitu. Kan kalau Kang Gigi mah udah suhu gitu. Kalau kita mah saha gitu. Iya mah suhu, iya abis saha. Saha kita mah saha gitu deh gitu. Kita mah kotaan. Nah bagi teman-teman nih. Kayak komunitas teman baiknya ketika mereka mau. Kayaknya menarik nih mulai untuk endurance gitu. Hal apa yang pertama kali harus dibiasakan, dilutinkan gitu? Yang dibiasakan itu adalah kita membiasakan lama di sepeda. Jarak misalkan gak jauh. Tapi kita minimal lama lah di sepedanya gitu. Itu aja dulu. Karena. Tapi sambil semi-motornya lain lama sambil diung. Bukan di standar. Misalkan kita mau goe endurance sih ke luar kota ya. Misalkan ke Tasik ya. Ke Tasik. Tergantung kemampuan kita kan. Fisik kita ada di level mana. Mungkin ada yang kalau atlet mah Bandung Tasik bisa cuma 3 jam. Kalau level-level orang yang baru-baru goes mungkin bisa jadi lebih dari 6 jam. Bahkan lebih bisa 8 jam. Itu gak apa-apa gitu. Ya waktu bisa lama gitu kan nyampe nya jarak meskipun cuma 100 kilo. Tapi lama nyampe nya. Nah itu dibiasakan aja dulu. Karena di ultra endurance ini belum tentu speed itu bisa menjadi yang terdepan. Karena kejadian. Model saya ini sama Citra tipikalnya beda. Kalau saya mungkin masih ada speednya lah. Meskipun tidak terlalu kenceng. Tapi speednya ada. Dan saya memanfaatkan karena speed saya itu nyampe ke satu tempat itu bisa lebih cepat. Nah karena bisa lebih cepat saya manfaatkan untuk istirahat di situ. Nah berbeda dengan Citra. Citra mungkin nyampe kesininya lebih lambat. Tapi dia istirahatnya sedikit. Tadi kan nanya 2 jam tadi ya. Iya betul. Tapi begitu nanti pagi-pagi saya start lagi. Tiba-tiba Citra udah ada di depan saya. Yang tadinya mungkin di malam hari Citra ketinggalan sama saya. Nah itulah untungnya tipikal-tipikal orang yang bisa menahan tidur. Induransinya kuat gitu. Lebih ke manajemen energi kali ya. Memanajemen apa ya. Energi bisa disebut. Kekuatannya seperti itu. Manajemen waktu juga. Waktu juga ya. Itu dia lama di sepeda ya. Betul. Tapi kan kalau kita yang bekerja murahnya. Iya, iya. Mula masih sepeda keburu kak Gawai. Keburu di telepon istri. Tapi harus tiap hari gak itu tuh baik-baiknya gitu? Enggak, enggak juga, enggak juga. Kalau saya yang saya lakukan kemarin itu saya hanya melakukan latihan jarak jauh itu di weekend saja. Weekday-nya ada jauh tapi tidak terlalu jauh. Kalau misalkan weekend saya lakuin 200 km. Weekday-nya saya cuma lakuin 100-125 km. Tapi saya manfaatkan untuk menambah power saya waktu itu. Jadi saya sedikit tambah intensitasnya di lebih tinggi di situ. Untuk menaikkan kemampuan power saya. Jadi pas nanti di event RHJ itu saya melakukan power yang rendah, intensitas rendah. Tapi tidak terlalu pelak speed-nya. Itu program yang saya lakukan. Sepedanya juga mungkin beda juga ya spesifikasinya ya. Ya berbeda-beda memang tergantung apanya ya. Dia punya sepedanya seperti apa, terus biasanya dia pakai apa juga. Tapi kalau saya sih lebih memilih untuk memakai sepeda road bike. Ya karena kebetulan rute di RHJ kemarin itu 99% jalannya mulus lah. Oh memang sudah sebenarnya memang sudah dipetakan dulu ya jalannya mulus. Tapi itu kan tidak di clear ya berarti berbarengan sama lintas kendaraan. Benar-benar sendirian berarti Kang? Atau bareng gitu? Jaring bareng ya? Jarang-jaring bareng gitu ya? Jarang banget. Ada sekali-kali kalau misalkan ada peserta yang kesusul gitu. Atau yang nyusul kita. Seperti kemarin saya sempat nyusul ada teman saya namanya Alviat. Itu saya susul di daerah Brebes. Kebetulan itu daerah Tanjakan. Tanjakannya panjangnya 13 km. Saya sudah lihat di race map itu bahwa di depan sekitar, pas dipantau sama saya sekitar ada 3 km di depan saya. Nah saya bermaksud untuk nyusul dia, terus pas segmen Tanjakan yang gelap. Kebetulan itu masuk ke daerah yang namanya Salem. Nah Salem ini angker banget. Tapi angkernya bukan sama mistis ya. Kalau Salem di luar kan kayak tempat-tempat itu ya? Itu sarang begal. Begal beneran itu. Begal beneran. Dan kejadian ada 2 peserta dari RAJ kemarin yang dipalak sama orang-orang mabok disitu. Di Salem itu? Di Salem. Itu dari Brebes menuju ke Majenang. Nah itu kebetulan saya ada melihat posisi Alfian disitu. Saya kejar. Akhirnya kita bisa barengan lah. Memang tidak bekerja sama karena kebetulan juga nanjak gitu ya. Emang itu masih diperbolehkan kalau kebetulan saja. Tapi kalau sengaja dia nungguin di depan, kalau saya datang itu nggak boleh. Total peserta kemarin berapa? Sekitar 50 lah. Saya kurang paham tepatnya ada berapa. Sekitar 50. Paling muda dan paling tua? Narik nih. Paling tua ada 63. Namanya Magdel. 63? Iya. Beres tapi beliau? Dia nggak beres. Yang tertua yang beres itu siapa ya? Itu yang Arbery Nur. Om Arbery. Dia umurnya 60. 60 beres? Tapi over COT dia. Saya kurang ngerti juga umur yang under COT ya. Yang paling tua ada siapa. Tapi ada beberapa juga yang tua. Seperti Henry. Ada juga dia memang umurnya lumayan juga. Sekitar di bawah 60 kalau nggak salah. Ya 50 sekian. Oke. Tapi itu luar biasa juga. Umur sekian masuk di bawah COT ya. Di bawah COT offline. Nah ini kan ini akan menjadi rutin tahunan atau berapa tahun? Tahunan kayaknya. Ya. Tapi rutinnya akan berbeda mungkin ya. Tetap itu dulu. Mungkin hampir mirip. Tapi biasanya ada rubah-rubah dikit. Oke. Menyesuaian mungkin ya. Ya menyesuaian. Kalau yang ada di teman-teman baik nanti mau ikutannya. Ternyata masih satu tahun. Buki siapanya. Mungkin kayaknya Buki mau ikut kayaknya. Tapi aku penasaran juga nih. Yang Egi. Kan saya aja gue nggak pernah jauh ya. Tapi kadang-kadang ada dimana masa kayak. Aduh kayak semua kepikiran. Jenuh gitu. Lagi sepedahan. Energinya tuh pake apa Kak Egi? Maksudnya. Ya. Energi Kak Egi tuh bisa sampe. Nuntaskan segala macem. Kebuan kilo itu. Apa sih kan? Yang pertama mah asupan makanan. Asupan makanan dan mental. Mental ya. Mental ini berperan sangat-sangat banyak. Selain asupan makanan. Asupan makanan memang lebih ke fisik kita. Fisik kita juga. Saya jaga supaya tidak terjadi zong lah istilahnya. Zong itu kita udah lelah. Tidak bisa berbuat banyak lagi disitu. Mau goes aja udah capek banget. Tenaganya hilang. Pikiran juga mungkin udah mulai ngedrop. Balik lah, balik lah. Udahlah, udahlah gitu ya. Takkan gitu mental. Iya mental itu ya om. Bisa nanti capek. Capek. Nah kebetulan sih saya nggak sampai. Nggak sampai punya pikiran. Ah udah lah berhenti disini. Balik lah gitu. Nggak sampai alhamdulillah kemarin itu mental saya tetap terbangun baik gitu. Dan kondisi fisik saya juga masih terbangun baik. Karena asupan makanan dan minuman yang saya lakukan itu hampir sepanjang perjalanan terjaga lah. Memang ada beberapa yang miss tapi itu karena situasi. Situasi disitu kayak waktu turun Ijen. Turun Ijen waktu itu saya miss kalkulasi disitu. Saya pikir setelah puncak Ijen di Paltuding itu turun terus ketemu kota. Nah ternyata setelah turun itu masih ada hutan. Ternyata tanjakan. Nggak ada warung. Sebelumnya ada warung. Tapi saya nggak nge bahwa itu akan ada tanjakan. Dan setelah itu. Bahan saya kempes disitu. Wah nah itu mental. Itu mental bener-bener saya diuji disini. Itu mental. Makan-akan itu udah hampir habis. Ada sih si apa suplemen-suplemen yang saya bawa. Tapi itu bentuknya lebih ke cair dan nggak padat ya. Saya kalau lagi lapar biasanya kan harus makanan padat. Nah itu saya penasaran. Kan tadi mengatur pola makan ya. Itu biasanya tiap berapa jam. Terus apa aja yang dimakan dan yang diminum apa. Kan dalam perjalanan kali disisalah makan kan. Jadi dia kemana. Kan bisa kalau ketika harus ke jaman kan akan memakan waktu lagi ya. Nah itu mengaturnya apa aja kan bagi. Ya memang di ultra endurance ini juga kita dituntut. Untuk selalu asupan makanan yang bagus. Tapi juga harus memikirkan. Kalau makanan padat yang banyak kita asupkan. Itu akan banyak ampas dan kita bakal banyak ke kemermandi. Ke uang air besar gitu. Itu juga harus dipikirkan. Makanya saya bawa suplemen-suplemen yang kandungan nutrisinya bagus. Sesuai dengan kebutuhan kubu saat kita riding gitu kan. Tapi gak padat gitu. Jadi gak banyak ke kemermandi. Tapi saya juga sempat dapet momen-momen dimana saya BAB-nya sering tuh dalam sehari. Itu saya lupa di kota mana. Subuh-subuh kan bangun tidur ya. Saya biasanya panggilan alam ya. Nah ini pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8 udah ada panggilan alam lagi gitu. Saya pikir untung pas ke kerasanya pas masuk ke Indomaret. Ini sekalian aja pas masuk ke situ saya buang air disitu kan. Udah selesai disitu ternyata gak lama dari situ sekitar 2 jam saya pengen lagi gitu. Itu gara-gara makan apa itu Tegan? Makanan sebelumnya saya banyak. Banyak. Jadi ternyata si makanan-makanan suplemen tadi yang bentuknya cair dan serbuk itu. Itu juga kalau udah kita olah itu jadi ampas ternyata. Masih ada. Memang sehari sebelumnya waktu itu saya ingat itu makan itunya banyak. Jadi pengen BAB disitu. Nah itu sampai kalau gak salah sampai 4 kali dalam sehari. Biasanya rata-rata kalau yang lancar maksudnya yang normalnya berapa hari? Berapa kali? Saya sekali. Sekali? Sekali dalam sehari. Pas pagi itu berarti ya? Ya pagi aja. Waktu itu sampai 4 kali. Oh iya lupa saya teman-teman sobat PR. Kan ini ada teman-teman baik-baik nih. Kita pengen kenalan juga nih. Sama Kang Pepi. Teman baik ini sebenarnya sambil ngobrol aja yang pakai ini. Basenya dimana sih? Dan ceritanya gimana gitu? Oke. Basenya sebenarnya kebanyakan di Kabupaten Bandung. Jadi awalnya saya doang. Jadi ngeliat di media sosial. Om ikutan dong. Yaudah yuk. Berdua. Om ikutan bertiga. Bareng sama dia juga. Yaudah nih ajakin-ajakin. Eh sekarang nama-nama aja. Yaudah nih bikin. Yaudah teman baik. Ada berapa? Nggak tanya sekarang. Masih di bawah 30 sih. Belum terlalu banyak. Karena memang kan kalau komunitas. Sirkulasi gitu ya. Jadi ada yang ikut. Luar masuk. Masuknya nggak ikut. Segala macem. Tapi kita lagi mencoba di organisir. Jadi kita kayak ada Google Platform. Yang kita kasih buat mereka. Tidak mengikat. Tapi minimal kita punya data. Untuk mereka nanti kalau siapa tahu. Tiba-tiba kita mau ada acara. Atau kita mau seru-seruan kemana. Kita ajak lagi gitu. Karena memang tujuan awalnya juga. Kita nggak akan yang gimana-gimana ting. Olahraga deh. Awalnya gitu. Tiba-tiba. Beserta yang lain. Eh kita ke itu dong. Ke mana. Tiba-tiba gitu. Kebetulan ada daya tarik juga. Daya tariknya itu kebetulan. Dari salah satu teman-teman di Gowes. Di kita itu. Di teman baik itu. Ada yang pinter. Edit video. Oh gitu. Jago ngambil foto. Ngambil apa. Nah awalnya itu dari situ. Jadi pada saat kita. Datang ke satu. Wadid itu pertama kemana ya? Di kota-kota aja sih. Pertama. Oh iya pertama kota. Yang kedua yang ke itu. Cibodas. Iya Cibodas. Warung Tehnur tuh ke atas. Nah kebetulan. Fotonya tuh dibuat. Seru lah. Lucu-lucuan lah. Satu fotonya tuh ada. Di media sosial gitu ya. Orang liat. Wah gitu. Iya di fotonya tuh kan. Kalau nanti liat ada di media sosialnya. Ada jerapa. Teman Bike Bandung. Teman baik Bandung. Jadi ada jerapa. Ada ufo. Jadi orang tuh. Lucu-lucuan aja. Lucu gitu. Dan kebetulan fotonya bagus-bagus. Nah dari situ mulai. Tertarik. Tertarik di tamu. Kita memang mengakomodir. Seneng Gowes. Tapi pengen dikontenin gini. Kan sekarang mah gitu ya. Mesti ada kontennya. Buat ngasih makan sosial media. Nah itulah kita. Kalau kita berkegiatan. Nggak di upload. Awalnya gitu aja. Terus kereta berkembang. Eh lumayan juga ya. Ini ada. Akhirnya ada perempuan yang ikut. Terus tiba-tiba ada dari komunitas lain. Dari yang. Apa tuh. Women Cycling. Tapi yang MTB-nya. Ada beberapa yang ikut juga. Itu sama Mbak Esti. Ada. Bu Melisa dan sebagainya. MTB-nya. Ada yang MTB-nya. Ada dua orang. Tiga orang ya. Ikut dong. Awalnya tuh. Waktu kita dibawa ke itu. Cisema yang naik lagi ke atas. Cisema ya daerah. Itu heboh-heboh tuh. Awalnya tuh kita ngeliat. Awalnya kita ngeliat. Wih cewe jago juga bisa. Memang tracknya. Nanyak ya. Pas yang kemarin kita ketemu. Diwawancara sama dia. Terakhir paling jauh kemana. Oh kita udah dua kali ke pengandaran. Kurangnya acan. Kurangnya acan. Kita pun deran Cibiru. Ini gak belum nyampe. Karena memang kayak itu. Niatan awalnya itu. Memang kita. Mau eksplor daerah Bandung. Terus kita mau ke tempat-tempat wisata. Jadi. Ada ya kayak tur dekang. Gitu ya. Cari tempat-tempat yang. Sekiranya orang-orang Bandung. Belum tau juga mungkin. Dengan sepeda teh. Kita bisa kesini. Kayak nanti kita rencana mau ke daerah. Itu ya. Pagarsi. Pagarsi. Dan sekitarnya itu ada. Ya pabrik tahu lah. Oh tur dekang ini kayaknya nyari kuliner nih ya. Betul. Jadi tur dekangnya memang kita ke tempat-tempat UMKM. Tur dekang. Tur dekang. Jadi untuk ngasih tau bahwa nih. Disini itu kan Cibiru itu udah terkenal dan tahunya. Yang di Banjaran itu ternyata. Waktu kita ngelewat gang. Ada. Serumah itu kayak gang. Itu tempat kerupuk semua. Di Arjasari. Arjasari. Sentrak kerupuk ya ternyata. Ini kayaknya mungkin salah satu daya tarik juga. Bisa buat kita juga jadi ada konten pertama. Yang kedua edukasi juga mungkin. Ya. Buat orang yang nonton minimal lah. Jadi tau. Ternyata di sini. Karena itu yang di Cibuntu itu ternyata ada kampung wisata tahu. Eh kok keren deket disini ya. Jadi kita mau eksplor kesana. Kebetulan masuk-masuk gang. Masuk gang. Pas. Pabriknya itu kan masuk dalam gang gitu om. Bagus aja gitu. Estetik ya kayaknya bagus nih. Kalau dibikin. Estetik. Iya gitu. Estetik ya dikeluarkan. Itu sebenernya pembelaan. Amin itu jauh weh sebenernya. Gue diajak ke pengandaran gue mata. Insya Allah. Ya ada beberapa tapi memang yang suka jauh gitu. Ada beberapa. Termasuk mungkin bugi gitu. Ada beberapa yang seneng jauh-jauhan gitu. Kayak apa? Eh palintah apa sih? Ya kayak situ lah. Masih daerah-daerah. Kopalintang yang sini? Ya. Kadang juga ke apa namanya. Daerah Ciwidei ke atas lagi gitu-gitu. Tapi gak semua. Karena memang terakhir kita minggu lalu. Kita goes. Ada peserta yang ikutan perempuan. Karena kita sebar di sosial media. Kang saya mau ikut boleh? Boleh. Boleh. Bayar gak? Enggak sok aja. Bebas gitu. Karena kebanyakan memang yang DM yang masuk itu. Pertama yang ditanyain. Kang biaya penafsaran berapa? Gak ada sebenarnya. Gak ada sok aja. Besok aja. Oh di finish-nya pun jajan masing-masing kan. Iya. Kita mah ya memfasilitasi. Apa? Sosial media aja paling. Kalau mau foto nanti ada di Google Drive. Kalau mau dapet fotonya. Masuk ke grup. Tapi isi dulu formnya. Itu kan gak bayar ya. Gak bayar. Iya gitu. Cuman biarnya dapet di Google Drive aja kan. Tinggal milih aja. Tinggal milih aja sendiri. Nah gitu sih sebenarnya lah. Mungkin daya tarik yang buat orang-orang mungkin. Pengen ngasih makan sosial media ya. Dan siapa tau itu tuh bisa jadi rutin buat kita di teman baik. Apabila nanti temen-temen yang dari Jakarta. Yang dari manapun. Itu tuh jadi media buat kita. Yuk. Ini di Kabupaten Bandung ada tempat yang bagus-bagus. Jadi dulu bisa nge-edukasi juga. Nah itu betul. Kayak kemarin Kang. Kita ke PDAM. Yang di Cikoneng. Biasanya PDAM. Yang di tengahnya taman terus kiri-kanannya tuh danau. Itu tuh kalau di foto kayak di Jepang. Wah bagus banget. Makanya kemarin yang datang ke sana tuh happy. Ih gini enukinya di Kabupaten Bandung. Itu gak. Harapannya sih. Bojongkoneng apa? Betul. Cikoneng. Cikoneng. PDAM masuk lagi ke dalam. Yang di sebelah tuh. Tertawa Ning namanya. Yang. Masuknya dari Cikoneng. Iya Bojongsoang. Bojongsoang. Oh Bojongsoang. Bojongsoang. Tepat itu penampungan air. Iya sebetulnya PDAM ya. Penyulingan air PDAM sebetulnya gitu. Jadi kita sampai ke sana tuh. Sedikit edukasi. Jadi PDAM itu dibangun tahun 97. Terus diresmikannya. Akhirnya dipakai untuk mengaliri PDAM yang ada di kota Bandung. Sedikit-sedikit. Ala-ala nge-vlog gitu lah. Biar kerennya makan gitu. Pengennya makan. Kalau mau jung-jungnya yang dipotonya. Jung-jungnya yang dipoto. Iya gitu lah. Si teman baik. Mas sebetulnya memang. Dibikinnya hanya cuman untuk seseruan. Memfasilitasi teman-teman yang hobi sepeda. Sama frekuensinya. Pengen keliling-keliling. Entah dimanapun sebetulnya. Tapi sementara memang di kota Bandung. Tapi pengen ada sesuatu yang didapet gitu ya. Oh ternyata disini ada ini ya. Oh ada pabrik tahu ya. Oh pabrik rupuknya disini. Yang kita makan tiap hari. Oh disitu ya gitu. Kayak apa tuh laptop si unyil. Tapi kita pake sepeda gitu. Oh mirip-mirip gitu lah. Pengen. Harapannya. Biasanya ada pemetaan dulunya. Ada. Itu siapa biasanya yang pemetaan lu. Nanti minggu ini kesin ya. Itu kita ngebagi. Kayak Cibuntu. Awalnya dari kita dulu ya. Ini ada di tempat Cibuntu. Kang saya juga ada di Banjaran. Ini tempat kerupuk. Dibagi-bagi. Gimana caranya setiap minggu itu ada satu edukasi. Gini. Dalam sebulan. Satu minggu itu harus ada yang edukasi. Tidak hanya foto-foto. Tapi ada ilmunah lah ya. Iya ada ilmunah. Betul. Jadi kita kemarin tuh pengen nyobain. Ya namanya kan kucana ya om ya. Mau ada. Jadi sepeda malam-malam. Tapi ke tempat-tempat angker. Tapi di Bandung lah. Kayak misalkan. Diara misalkan kayak Dulma. Ada rumah kentang gitu ya. Ah itu ya serem ya sih. Harus sekarang jadi cafe. Jadi ke daerah-daerah yang serem-serem di Bandung. Tapi baris sepeda ada sambil video gitu. Malam-malam gitu teh. Malam-malam. Dan kebetulan kita datang kesini itu udah disebar di grup. Kita mau nitride nih hari ini. Malam itu mau nitride. Iya. Tapi skala kecil aja. Skala kecil aja. Oh pada ngumpul dulu gak tuh disini nanti? Pada ngumpul. Mungkin nanti disini. Ada beberapa yang ngumpul dateng. Jadi terus kita juga udah. Mau ya bagi-bagi makanan gitu. Mau bak sos juga. Itu di Jumat. Oh Jumat ada. Jumat nanti. Ya kayak gitu-gitu lah kan. Kebetulan kita tuh basicnya. Banyak yang main di sosial media. Jadi udah kebayang. Cikin naki halus nih. Cikin naki halus nih gitu. Oh sudah biasa mengontennya. Iya. Kenapa enggak. Media sosial itu kita manfaatkan aja. Iya. Manfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Kemungkinan nanti juga. Nanti udah ada release ya. Apa tuh? Om Egy nanti kita bakal datang ke Ciatil. Ciatil ya. Siap-siap ditunggu nih. Back fitting mau back fitting. Nah iya itu. Karena banyak orang yang enggak tahu. Kemarin menarik. Saya juga pas kesana. Oh ternyata enggak sembarangan. Orang bersepeda tuh. Harus ada hitungan derajatnya. Kalau ngeboses sampai segimana gitu. Enggak harus sampai ke bawah semua. Posisinya gimana biar enggak capek. Itu udah ada. Udah tayang ya Om ya? Yang back fitting udah tayang ya? Udah ya. Udah tayang kemarin ya. Lalu yang back fitting udah tayang ya? Udah. Itu bisa di ini. Saya lumayan komplit kemarin. Menyampaikan disitu. Tapi memang tidak putuk. Bulet. Jadi mesti nyambung. Nyambung. Oh iya. Kesini kesini kesini. Karena kalau panjangan suka capek juga. Jadi memang dibikin baban lapar. Karena agak detail kemarin. Saya sampaikan disitu. Lumayan ya Om ya? Iya. Lumayan harus. Inilah. Banyak pembahasannya ya? Betul. Detail sekali. Lumayan detail. Belum spesifikasi sepeda beda-beda ya? Prinsipnya sih sama. Tapi ada yang berbeda. Kalau misalkan sepeda road bike. Sama sepeda MTB. Paling bedanya di cockpit-nya. Di handle bar-nya. Kalau MTB ya. Lalu road bike pakai drop bar. Yang paling sulit sebenarnya seli sih. Sepeda lipat ya. Mungkin di tempat duduknya. Untuk ukuran kaki bisa dapat. Tapi ke cockpit-nya. Ke handle bar-nya. Itu gak banyak yang bisa di adjust. Karena dia cuma tiang gitu aja ya Om ya? Tidak ada stem. Bisa di romba-romba lagi. Udah segitu aja. Matu gitu ya? Agak sulit memang. Paling naik turunnya mungkin itu doang. Berarti lumayan ya. Sebetulnya kalau bike fitting itu. Perlu atau gak nih Om. Untuk kayak kita nih. Yang cuma di kota-kota doang gitu. Yang kayak kan banyak ya Om ya. Bukan untuk jarak jauh. Bukan untuk balap dan lain-lain. Tapi untuk sepeda sehat lah ya. Kalau saya pikir sih. Kalau hanya untuk di dalam kota. Gak perlu lah. Karena dalam kota kan rata-rata. Ya di Bandung aja yang rata-rata. Banyak tanjakan. Di dalam kota nyaman. Gak ada lah tanyakan ya. Jadi gak perlu ada effort yang berlebih. Di situ kita juga bisa duduk dengan nyaman. Kita mau style misalkan. Sadelnya pendek. Terus tangnya agak tinggi. Tapi kan kecepatannya juga paling berapa. Gak ada sesuatu yang mengeluarkan energi yang berlebih. Kita perlu bike fitting. Ketika kita sudah mengeluarkan energi atau intensitas yang tinggi. Dalam waktu yang cukup panjang. Nah baru kita memerlukan bike fitting di situ. Karena akan menggunakan otot-otot yang sedikit spesifik. Dan memaksimalkan potensi otot yang di dalam tubuh kita. Kalau itu penggunaan ototnya tidak pas. Misalkan karena ukuran sadelnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah itu juga nantinya kita bisa agak capek lah. Terus gak nyaman lah duduknya. Karena gak nyaman duduk itu paling penting sebenarnya. Gak nyaman di duduk itu akan mengeluarkan energi yang berhamburan. Banyak banget. Karena udah gak nyaman Tia. Iya gak nyaman. Duduknya penting ya posisi duduknya. Paling penting. Posisi bentuk sadel juga penting. Bentuk sadel penting. Jadi bisa kalau gak benar jadi disulan kan mungkin. Oh gitu lah. Mungkin banget. Mungkin banget. Karena sadelnya gak proper. Dia tekanan ada yang terlalu berlebih di satu titik. Gesekan makin banyak di situ. Terus ada bakteri di situ. Misalkan. Jadilah bisul itu Tia. Mulainya dari lecer. Mulai dari sadel. Saya pernah ngalamin soalnya. Nah itu yang kemarin saya terjadi di RAJ itu. Dengan sadel yang biasa saya pakai. Memang untuk 300 km ke bawah itu oke. Masih. 300 km ke bawah untuk jarak tempuh. Jarak tempuh ya. Itu masih oke. Bisa saya pakai gitu. Tapi kalau udah 300 km ke atas. Itu sadel udah gak nyaman. Oh gitu. Dan akhirnya saya kemarin ya itu tadi. Terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Tidak saya inginkan. Jadi banyak sekali waktu saya terbuang. Hanya karena mengurus urusan pantat. Kalau berapa menit sekali kami berdiri. Ya harus berdiri. Terus nanti siang-siang pas makan siang. Saya mesti kompres es. Itu karena bengkakan. Itu mengurangi peradangan. Pengalaman saya membentakan. Miksa-pisan itu kan? Iya. Dan satu waktu. Waktu ini. Nyampe ke Bandung. Waktu itu hari Jumat. Saya nyampe ke Bandung. Tanggal 19 ya. Itu dari buah batu. Sampai ke bengkel saya. Di Seattle. Saya gak duduk sama sekali. Karena si itu udah ke Mr. P itu. Mr. P udah sakit banget saya. Gak bisa duduk di sini. Bisa nyampe ke sana ya? Iya. Jadi saya berdiri aja. Terus dari buah batu sampai ke bengkel. Wah ngeri ya. Tanya tuh. Gara-gara Sadelte bisa bisul gak? Bisa bisul. Betul. Bisa banget. Dari lecet, ada bakteri. Sadelte kan ada yang ada pernya gitu tuh. Ada. Ada yang pake per. Mengaruh gak? Sebetulnya untuk jarak jauh tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Karena berbeda ya untuk kenyamanan di perjalanan. Nyaman duduk saat kita jarak jauh dengan epot tinggi. Dengan nyaman duduk kalau kita lagi nyantai. Beda banget. Oh iya. Kalau dalam kotaan oke lah. Pake yang ada pernya gitu. Rata-rata ya semua hampir semua lah yang ikutan. Per aja atau yang suka cycling ultra, ultra endurance gitu. Hampir gak ada yang pake saddle yang ada pernya gitu. Cuali dia pake celana apa tuh yang ada busanya tuh? Ya. Bip padding. Bip padding itu. Itu wajib ya kalau jarak jauh tuh ada pake itu? Wajib. Wajib. Kalau gak waduh itu lumayan gitu apa. Bisa lengcet kan. Terus bisa ya tekanannya terlalu keras ke pantat kitanya gitu. Itu ngaruh banget. Nah mungkin ada yang disampaikan nih bagi teman-teman yang mau mencoba-coba ya. Kalau endurance seperti apa. Juga nanti teman-teman teman baik nih untuk memperkenalkan soal komunitasnya. Kalau mau hubungi kemana. Acaranya apa aja sih dalam seminggu ini atau dalam bulan depan mungkin ada event apa gitu ya. Ada kegiatan apa aja. Kalau teman baik hubunginya langsung di Instagram. Teman baik Bandung. Itu disitu ada nomor teleponnya. Itu nanti bisa langsung. Mau ikut daftar. Atau mau ikut langsung gabung setiap minggunya. Setiap minggunya itu akan diumumkan biasanya di hari Kamis atau hari Jumat. Itu kita memang surprise. Itu yang ditunggu-tunggu. Biasanya di grup suka nanya. Oh minggu ini kita kemana? Ayo weh mau bebeja. Ayo weh mau bebeja. Kadang-kadang kayak itu. Pranknya itu. Iya tracknya kayak gini. Gitu. Kadang kita juga gak tau kemana sih jalurnya. Ternyata nanjak kan. Aduh kan gak siap. Karena kita memang semua sepeda ada. Jadi waktu kegiatan terakhir kita jauh. Ada yang pake fiksi kan. Balik kanan. Kalau mungkin nanjak keatasnya selamat. Pulangnya yang gak selamat. Karena kan dia harus menfaatin memang hanya kaki. Balik kanan, balik kanan. Oh yaudah. Maaf ya kita gak tau triknya kayak gini. Ya gak apa-apa kan. Jadi ya seru-seruan aja sih. Minggu depan kita ikut lagi ya. Karena memang tujuannya hanya memang itu. Gowes-gowisnya. Gowes-gowis. Apa gowes-gowis? Gowes-gowesnya yang cari olahraga. Gowesnya kita mengharapkan ada sesuatu hal yang. Wisata. Wisata. Harapannya ya apapun gitu. Harapannya yang menyenangkan. Harapan yang menyenangkan. Tak sehat. Banyak nambah temen. Juga temen. Mungkin ya kalau ada kerjaan dan lain-lain segala macam bonus kali ya om ya. Iya bener. Kan nampak temen juga sih jaringan. Itu suatu rahmi ya. Sebelum ke situ sih kita mah. Kan biasanya dari temen banyak bisa gini-gini. Pinjam dulu seratus. Ayo beneran. Ayo beneran. Jadi lo mbak. Jadi lo mbak. Jadi lo mbak. Bisa kali nyicil sepeda. Kak Gigi mungkin ada rencana apa nih target ke depan mau ikutan apa lagi setelah tour RAJ ada lagi? Mungkin di tahun ini saya mau mencoba ikutan lagi balap-balap yang bener-bener full speed ya. Nah nanti tanggal 10 ini ada Lodaya Race dari Tasik ke Pangandaran ke Batu Karas. Oke. Tanggal 10. Iya. Saya rencana mau ikutan balap. Yang ikut di situ kan harus yang sudah profesional atau? Betul. Rata-rata ya. Karena itu balap ya. Jadi ada cut off timenya juga. Kalau misalkan kita hanya untuk hiburan aja. Mungkin nyampenya bisa jam berapa. Nanti takutnya begitu nyampe finish panitia udah bubar. Kapan itu kan? Tanggal 10 Agustus. Oh nanti kita cerita lagi dengan Kang Gigi setelah ikutan balapan. Penang lagi ngobrol-ngobrol di sini. Begitu paling teman-teman sekalian ya. Terima kasih nih Kang Gigi. Sudah mencoba cerita. Teman-teman dari teman baik juga. Sama-sama. Nanti tunggu nih di IG-nya. Minggu ini ada kemana. Kalau malam ini sih katanya mau nitrate ya. Terima kasih Sobat Mer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita begitu cuma seru-seruan aja. Mas itu intime tadi ngasih makan hape sosial media itu aja. Sama ini satu. Kan kebanyakan kalau di media sosial itu kadang-kadang suka ada yang kayak gini Kang Gigi. Ada konten yang misalkan dateng ke mall. Ini kalian outfitnya baju beli dimana. Habis berapa. Nah kita pengen di sepeda Kang. Karena sepeda itu biasanya orang itu pengen sok hayang ditanya nih. Yo orang-orang itu. Yo orang-orang itu sepeda tuh gue semulai ratus anjur tambahnya.